TALIBAN TALIBAN adalah faksi politik dan agama ultrakonservatif atau ekstrim yang muncul di Afganistan pada pertengahan tahun 1990-an. Kelompok ini didirikan oleh Mullah Muhammad Omar pada tahun 1994. Ketika dibentuk pada tahun 1996, anggota Taliban merupakan sebagian pejuang Afganistan yang disebut sebagai Mujahidin, yang ikut berperang melawan Soviet di Perang Soviet Afganistan sejak tahun 1979. Taliban memiliki impian untuk menerapkan kaedah Islam sesuai kebijakan mereka dan membangun Afganistan sebagai negara Emirat Islam Afganistan. Dulu pada tahun 1996-2001, kelompok ini telah berhasil menguasai Afganistan dan mengumumkan terbentuknya negara Emirat Islam Afganistan, walau belum resmi diakui oleh dunia. Lalu pada tahun 2021, secara resmi Taliban kembali mengumumkan pembentukan Emirat Islam Afganistan, setelah berhasil menduduki istana kepresidenan Afganistan. Sebelum Perang Dingin Afganistan yang dipimpin oleh Zahir Syah, merupakan sebuah negara monarki yang cukup stabil dan damai terlepas dari banyaknya perang antarsuku. Sepupu Raja Daud Khan menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 1953-1963. Pada masa kepemimpinan Daud, Afganistan dibawa ke dunia yang lebih modern dan liberal. Contohnya, kaum feminis diperbolehkan untuk bersuara mengenai hak perempuan. Selain itu, Afganistan juga berkembang secara ekonomi maupun militer berkat bantuan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun bagaimanapun juga, tak ada gading yang tak retak. Tak mungkin bisa memuaskan semua kalangan. Daud disebut tidak segan-segan memperlakukan penahanan pemuka agama maupun ketua suku yang tidak setuju dengan kebijakan liberalnya. Daud kemudian diturunkan pada tahun 1963 setelah kebijakannya menimbulkan permasalahan terhadap Pakistan. Setelah ia turun dari jabatannya, Perdana Menteri Afganistan berganti sebanyak lima kali dalam tujuh tahun. Dan kondisi Afganistan mulai tidak stabil. Sulit sekali menyelesaikan berbagai masalah seperti kekeringan dan kelaparan masalah pada tahun 1970 maupun konflik sosial yang melibatkan konflik liberal dan fundamentalis. Pada tahun 1967, Daud mengkudeta dan mengambil alih pemerintah Afganistan karena Raja tidak setuju untuk mengubah bentuk pemerintahan Afganistan. Setelah Daud Khan berhasil mengkudeta Raja Zahir Shah dan menjabat sebagai presiden Afganistan pertama, bentuk pemerintahan Afganistan diubah menjadi republik. Daud didukung oleh People's Democratic Party of Afghanistan atau PDAP, sebuah faksi komunis yang memiliki hubungan baik dengan Soviet. Tetapi perlu cocoy ketahui Daud sendiri bukan anggota PDAP, tapi ia memang punya hubungan yang cukup baik dengan kelompok tersebut. Setelah beberapa waktu, Daud khawatir pengaruh komunis makin kuat sehingga ia memerintahkan pembubaran PDAP dan penangkapan anggota seniornya. Kemudian pada tanggal 27 April 1978 terjadi kudeta oleh PDAP. Daud Khan, keluarga dekatnya dan para penjaganya terbunuh. Sebagai catatan, massa atau rakyat Afganistan sebenarnya banyak yang tidak mendukung komunis. Selanjutnya Afganistan dipimpin oleh Nur Muhammad Taraki, salah satu pendiri PDAP yang berhubungan baik dengan Soviet. Namun Taraki kemudian dibunuh oleh kawannya sendiri Hafizullah Amin karena masalah internal. Lalu sejak pembunuhan tersebut hubungan Soviet dengan Afganistan merenggang. Soal sebenarnya yang punya hubungan baik dengan Soviet itu adalah Taraki, bukan Amin. Bisa dikatakan setelah pergantian pemimpin Afganistan dan USSR tidak banyak berhubungan. Amin sendiri di Afganistan dikenal sebagai pemimpin yang kejam, dianggap sebagai dalang dibalik pembunuhan, penghilangan dan eksekusi banyak orang Afganistan. Kepemimpinan ini juga dianggap gagal dalam menyelesaikan masalah negara. Pemerontakan dari rakyat Afganistan pun mulai terasa dan akhirnya Uni Soviet memutuskan untuk intervensi. Tujuannya adalah untuk mendukung pengaruh komunis di Afganistan serta menyingkirkan Amin Hafizullah. Karena Soviet mulai tidak percaya dengan kepemimpinan Amin. Pada tanggal 24 Desember 1979 tentara Soviet sampai di Afganistan. Lalu pada tanggal 27 Desember 1979, Soviet pun akhirnya menyingkirkan Amin dan mempercayakan Babrak Karmal sebagai pemimpin selanjutnya. Selanjutnya Soviet harus menghadapi kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintahan PDPA. Terjadilah Perang Soviet-Afganistan pada tahun 1979 hingga 1989, di mana tentara Soviet dan PDPA melawan pemerontakan skala besar yang sebagian besar dikenal sebagai Mujahidin Afganistan. Mujahidin saat itu bisa didefinisikan sebagai kelompok orang Afganistan yang menentang komunisme dan Soviet. Jadi sebenarnya ada bermacam-macam suku dan kelompok orang Afganistan yang bersatu untuk memperjuangkan keyakinan mereka, yaitu Islam. Mujahidin didukung oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, China, Pakistan, Arab Saudi, Israel, Iran, Mesir, dan Jerman Barat. Kenapa ada negara-negara yang mendukung Mujahidin melawan Soviet? Jawabannya adalah kembali ke agenda Perang Dingin. Ini adalah perang pengaruh komunis versus non-komunis. Jika cocok sekalian bertanya mengapa China membantu para pejuang Mujahidin, jawabannya adalah adanya perpecahan hubungan antara Tiongkok dan Soviet pada akhir tahun 1950-an. Pada konflik itu, para Mujahidin mendapatkan bantuan dalam bentuk alat kesehatan, pendanaan, pelatihan taktik perang Gerliliya, dan juga pasokan senjata. Selain itu, negara-negara yang berseberangan dengan Uni Soviet juga banyak melakukan embargo dan kebijakan ekonomi lainnya kepada Soviet. Jadi, pada intinya, Soviet pada saat itu cukup tertekan. Setelah perang berkepanjangan selama sekitar 10 tahun, perang pun berakhir dengan penarikan Soviet dari Afganistan pada tahun 1989. Perang berkepanjangan tersebut melahap korban jiwa sekitar 562 ribu orang sampai 2 juta orang Afganistan. Dan masih jutaan lagi yang kabur ke negara lain sebagai pengungsi. Selanjutnya, Afganistan kemudian dipimpin oleh Presiden Muhammad Najibullah yang dipilih pada tahun 1987. Setelah bersatu melawan Soviet pada tahun 1992 sampai 1996, terjadi perang sipil di Afganistan. Jika di perang dingin, para suku mengesampingkan perbedaan dan bersatu sebagai mujahidin melawan Uni Soviet, berhubung kemudian Soviet sudah terlanjur ditendang keluar perang saudara untuk berebut kekuasaan jadi berlanjut. Kali ini perang saudara tidak diganggu oleh Uni Soviet. Benar-benar perang memperebutkan kekuasaan dan meruntuhkan pemerintah saat itu yang berbentuk demokrasi. Ada salah satu kelompok mujahidin Hebs-e-Islami Gulbuddin yang dipimpin Gulbuddin Hekmatyar yang mengambil alih pemerintahan Afganistan. Sebenarnya Presiden Najibullah berhasil disingkirkan dari kursinya dengan cukup mudah. Yang menjadi keributan berkepanjangan adalah kelompok muhajidin Hebs-e-Islami Gulbuddin tersebut memutuskan mereka mau mengontrol pemerintah Afganistan sendiri tanpa berkoalisi dengan mujahidin lainnya. Terjadilah gejolak antara mujahidin dari berbagai kelompok di Afganistan. Pada tahun 1995 ada empat kelompok besar mujahidin yang saling berperang. Salah satu pihak tersebut adalah Taliban yang dibentuk oleh Muhammad Omar pada September 1994. Lalu siapakah sebenarnya Muhammad Omar dan kenapa ia membentuk Taliban? Muhammad Omar sebenarnya merupakan salah satu pejuang veteran mujahidin yang ikut berpartisipasi dalam perjuangan melawan Uni Soviet. Ia sendiri tidak senang dengan keadaan Afganistan saat itu karena tidak mengimplementasikan hukum Islam Syariah sesuai dengan pemahamannya. Awalnya ia membentuk sebuah kelompok bersama 50 pelajar dari madrasah. Dan kelompok inilah cikal bakal dari Taliban di Kandahar. Taliban sendiri memiliki arti kaum santri atau murid. Kelompok ini ingin menggulingkan pemerintah Afganistan saat itu agar bisa memperjuangkan kebijakan dan hukum Islam sesuai dengan impian mereka. Hanya dalam beberapa bulan kelompok ini bertumbuh anggotanya menjadi lebih dari 15.000 murid. Muridnya terdiri dari sebagian besar orang Pastun. Dengan catatan ada orang Tajiks dan Uzbek juga, sehingga dapat mempersatukan perbedaan etnis. Sejak awal kelompok ini didukung oleh Amerika Serikat dan Pakistan. Kenapa Amerika Serikat dan Pakistan mendukung kelompok ini? Dari sisi Amerika Serikat sebenarnya bisa dikatakan lanjutan dari Perang Dingin. Walaupun sebenarnya Perang Dingin sudah berakhir, Amerika Serikat tetap mau memastikan kekuatan anti-Soviet itu tetap ada. Bahkan Amerika Serikat menjediakan buku teks pelajaran sekolah tentang ajaran militan Islam. Selain Amerika Serikat pun, Pakistan juga diduga membantu pendirian Taliban melalui Dembaga Intelijen Pakistan, Inter-Service Intelligence atau ISI. Kabarnya Pakistan ikut membantu pembiayaan, penyediaan logistik, dan pelatihan militer Taliban. Alasannya Pakistan menginginkan pemerintah Afganistan yang memihak kepada Pakistan dan bisa membantu Pakistan ke depannya. Apalagi selama ini Pakistan harus was-was akan kemungkinan berperang dengan India. Tentu saja mereka butuh dukungan atau backup dari negara terdekat. Selain itu, Pakistan juga khawatir soal beberapa daerah-daerah mereka yang mayoritas ditinggali oleh orang Pastun yang hidup berdekatan dengan Afganistan. Kalau pemerintah Afganistan tidak pro-Pakistan, bisa-bisa daerah Pakistan dicaplok. Apalagi selama ini Afganistan tidak ingin mengakui perbatasan Pakistan-Afganistan yang disebut sebagai Duren Line. Serangan Taliban berawal dari serangan kejutan pada 3 November 1994, di mana mereka berhasil menguasai kota Kandahar. Selanjutnya, mereka mulai menyerang daerah lainnya dan berhasil menguasai 12 provinsi di Afganistan sebelum 4 Januari 1995. Ada daerah-daerah yang langsung menyerah kepada Afganistan tanpa perlawanan. Bisa jadi ini karena Taliban memang populer saat itu. Mereka bisa membasmi korupsi, memperantas pelanggaran hukum, dan membuat jalan dan daerah aman. Untuk menguasai Afganistan seluruhnya, Taliban juga mulai melancarkan gerakan ke daerah-daerah lainnya, termasuk Kabul pada tahun 1995. Namun mereka kalah ketika melawan militer pemerintah Afganistan yang dipimpin oleh Ahmad Shah Masud. Parahnya setelah kekalahan itu, Taliban kabur dan mulai menembaki kota Kabul sehingga korban jiwa banyak berjatuhan. Saat itulah, Taliban mulai kehilangan kehormatan mereka dan dianggap sebagai militan haus kekuasaan oleh rakyat Afganistan. Kelanjutannya, dari penyerangan tadi, Taliban tetap terus bergerak dan menyerang berbagai daerah lalu berhasil menguasai Herat pada tanggal 5 September 1995. Lalu pada tanggal 26 September 1996, Taliban sudah siap-siap untuk melancarkan serangan besar-besaran ke Kabul. Masud, komando militer yang tadi sudah disebutkan, memerintahkan mundur dan kemudian menjadi pemimpin gerakan anti-Taliban, Northern Alliance yang akan kita bahas nanti. Dengan kaburnya Masud dan kawan-kawan, Taliban berhasil memasuki Kabul pada tanggal 27 September 1996 dan kemudian mendirikan Islamic Emirate of Afghanistan. Walau sudah berhasil menguasai Kabul dan mengumumkan pembentukan Islamic Emirate of Afghanistan, hanya tiga negara yang bersedia mengakui pembentukan negara tersebut yaitu Uni Emirate Arab, Arab Saudi, dan Pakistan. Ketika Taliban awalnya mulai mengambil alih kekuasaan pada tahun 1996, peperangan ada di mana-mana. Dan ini sangat mempengaruhi infrastruktur dan kesehatan ekonomi Afganistan. Pada saat itu, air tidak berjalan, listrik juga terbatas, telepon yang berfungsi juga terbaktas, serta jalanan juga terbatas. Rakyat di Afganistan harus merasakan penderitaan akan kurangnya kebutuhan primar, seperti air, pangan, dan tempat tinggal. Anak-anak juga sangat menderita, banyak yang sudah meninggal sebelum mencapai umur lima tahun. Taliban berhasil menguasai 90 persen area Afganistan pada tahun 1998. Ini bisa dikatakan sebagai puncak kekuasaan Taliban. Namun situasi di Afganistan tidak membaik, banyak sekali peperangan dan penderitaan yang harus dihadapi rakyat Afganistan. Bom, penembakan, dan roket itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Bisa dibayangkan dengan adanya peperangan yang berkepanjangan jutaan korban jiwa berjatuhan. Bahkan, keluarga yang dipimpin oleh janda karena sebagian besar kehilangan suaminya dalam perang mencapai 98.000 keluarga. Organisasi non-pemerintah dan non-profit di dunia mulai memberi perhatian dan bantuan penyaluran kebutuhan penting. Namun Taliban terlalu curiga untuk menerima bantuan-bantuan tersebut. Selain masalah perang dan ekonomi, ada juga isu sosial yang dihadapi. Berhubung Taliban menerapkan aturan Islam yang ketat ada beberapa kebijakan sebagai berikut. Perempuan tidak boleh bersekolah dan bekerja bila melanggar bisa dieksekusi. Wanita harus memakai cadar dan burka, tidak boleh menggunakan make-up. Wanita harus berada di rumah bila keluar harus ditemani pria yang merupakan keluarga. Bentuk jenggot pria harus sesuai aturan. Penerapan hukum ekstrim seperti pencambukan dan hukum gantung bagi individu yang dianggap melanggar ketentuan syariah Taliban. Lalu peninggalan budaya agama lain dihancurkan, tidak boleh mendengar musik selain musik islami, dan tidak boleh menonton bioskop dan masih banyak lagi. Masud sendiri sebenarnya dulu juga salah satu pemimpin pejuang mujahidin yang ikut melawan Soviet dan diberi sebutan Singa Pansir, karena berhasil mempertahankan lembah pansir dari serangan Soviet. Pejuang mujahidin yang bernama lengkap Ahmad Shah Masud ini tidak setuju dengan prinsip dan kebijakan Taliban yang dianggapnya ekstrim. Oleh karena itu, ia membentuk aliansi utara atau Nodem Alliance, yang secara resmi disebut United Islamic National Front for the Salvation of Afghanistan. Tentunya Masud tidak sendiri karena banyak juga kelompok dan tokoh yang menjadi bagian dari mujahidin melawan Soviet menantang Taliban. Mereka menganggap intervensi agama Taliban sangat radikal. Kelompok ini nantinya didukung oleh Amerika Serikat, India, Iran, Rusia, Tajikistan, Israel, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Hingga pada tahun 2001, kelompok ini hanya menguasai 10% area Afghanistan. Begitu Amerika Serikat datang dan melancarkan invasi, daerah Nodem Alliance langsung meluas. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Coy!